Puji Tuhan, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Buddha, Salam Kebajikan, dan Salam Cinta Dama dari saya Perianto Zamasih dan langsung saja pada saat pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas yang saya lansir dari situs viva.co.id seperti apa yang ada di layar yaitu Israel serang wilayah tengah jalur Gaza 10 pekerja kuburan tewas ini terbaru ya diterbitkan kemarin malam Jumat 3 November pada pukul setengah 9 atau pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat oke dan saya akan memecahkannya kepada kita semua dari awal kemudian ada hal penting yang kemudian saya akan bagikan kepada kita semua memasuki hari ke-28 dalam perang di jalur Gaza Israel masih terus menggempur wilayah itu melalui serangan udara dan darat bahkan ketika ratusan bahkan ribuan warga sipil Palestina menjadi korban atas serangan brutal Tel Aviv di Gaza menurut klaim Israel di pihaknya akan terus menghantam wilayah itu dengan rudalnya sampai milisi Hamas tidak dapat berkuasa lagi di Palestina wow ini memang komitmen yang sepertinya tidak bisa lagi terbendung teman-teman ya oke lalu berikutnya saya akan bacakan ini dia sebelumnya serangan Israel ini merupakan aksi balas dendam mereka terkait milisi Hamas yang dengan brutal memasuki wilayah Israel selatan dan membunuh ribuan kebanyakan warga sipil serta menyendera ratusan orang lainnya lalu teman-teman kalau kita melihat dari sini juga ada sebuah rekomendasi disini dikatakan baca juga pimpinan Hezbollah akan beripidato pertama soal perang Israel dan pada kesempatan ini saya juga membagikan kepada kita bagaimana pandangan dari Pak Bambang Nusena soal Hezbollah ini dan kita lihat saja apa yang disampaikan oleh beliau lewat penjelasannya berikut ini Assalamualaikum Assalamualaikum Um Swastiastu Rahayu Salam Kebajikan setelah tiga minggu perang berlangsung antara Israel dan Hamas sejak serangan Hamas pertama tanggal 7 Oktober kini kita sudah memasuki kira-kira hari ke-25 eskalasi konflik semakin meluas ketika Israel melancarkan serangan darat untuk memburu para milisi Hamas yang menjadikan rumah-rumah penduduk bahkan rumah sakit menjadi tempat persembunyian kelompok milisi bahkan disinyalir ditemukan terowongan di bawah tanah yang dibangun untuk aktivitas teror mereka sekarang ini muncul pemberitaan tentang Hezbollah yang mulai menyerang Israel lalu beberapa netizen dari Bambang Nur Sena channel itu bertanya siapakah kelompok Hezbollah itu dan itu kebetulan beberapa saat lalu saya menayangkan tentang Khalil Gibran seorang penyair Libanon yang berasal dari gereja Maronit dan sampai hari ini Libanon itu adalah negara yang didominasi oleh orang-orang Maronit Kristen presidennya juga Kristen menurut konstitusi dan itu berasal dari Kristen Maronit maka beberapa netizen itu bertanya apa hubungan antara Maronit dengan Hezbollah bagaimana hubungan antara keduanya maksud saya karena mengingat ideologinya yang satu sangat keras dan yang satunya itu adalah Kristen yang sifatnya, teologinya, kulturnya adalah lokal nah saudara-saudara untuk menjawab itu saya pernah menyampaikan kepada saudara-saudara tentang gereja Maronit dulu jadi saya akan melihat eksistensi dari gereja Maronit ini gereja Maronit adalah termasuk dari salah satu gereja Katolik Ritus Timur historically sebetulnya kelompok ini berasal dari rumpun kekristanaan Syria yang namanya itu dikaitkan dengan Al-Ghides Maron atau Santo Maron yang berasal dari abad keempat dan mereka berusaha untuk mempertahankan identitas lokal inilah salah satu gereja yang masih mempertahankan bahasa Yeshua Hamasyah bahasa Yesu Mesihah, bahasa Yesus Kristus yaitu bahasa Syriak Armaik sampai hari ini selain gereja Ortodok Syria, gereja Katolik Syria, gereja Maronit itu masih memakai liturgi Rasul Yaakobus dari Yerusalem yang di gereja lain misalnya di gereja Ortodok Yunani itu hanya dirayakan pada saat perayaan Santo Yaakobus Saudara Kristus nah inilah yang disebut kelompok Maronit ini kelompok Maronit ini sebetulnya di tengah-tengah pengaruh pada zaman dulu ya antara bagaimana pengaruh Bisantium dengan Islam Bisantium itu gereja Yunani saat itu dengan Islam dia terjepit antara dua pengaruh besar ini di satu pihak dia ingin menegaskan identitas lokalnya sebagai gereja Libanon tapi di pihak lain dia juga menolak ekspansi Islam karena itu mereka mencoba untuk menggumuli identitas mereka pada waktu pasukan Islam mereka juga pernah hampir ditaklukkan tapi karena mereka menjalin hubungan dengan Barat khususnya setelah Perang Salib maka kemudian lewat Perancis orang-orang Maronit ini sangat berkeingin mendirikan sebuah negara bagi orang-orang Libanon Kristen dan pada tahun 1922 terwujudlah cita-cita itu makanya Libanon itu didominasi oleh orang-orang Kristen Maronit sekalipun di dalamnya tentu ada kelompok Islam Sunni kelompok Islam Siyah, kelompok Drus dan pada akhirnya populasi antara penduduk Kristen Maronit Kristen yang lain dengan Islam baik Sunni maupun Siyah itu akhirnya berimpang nah saudara-saudara dalam teologinya Kristen Maronit ini sebetulnya dulu juga pernah dipengaruhi oleh sebuah rumusan Kristologi setelah konsili Kalsidon yaitu yang disebut monotelitisme monotelitisme itu satu aliran Kristologi dimana mono artinya satu telin itu artinya kehendak jadi Kristus hanya memiliki satu kehendak yaitu kehendak ilahi dan ini tentu secara teologis dianggap menyimpang karena itu kemudian melalui Gereja Katolik setelah gabungnya Gereja Maronit ini di bawah Gereja Katolik kemudian didirikanlah seminari Maronit akhirnya mereka Kristologinya mengikuti Kristologi Gereja Arus Utama yaitu Gereja Kalsidonia karena di bawah Gereja Katolik artinya Patriak Gereja Maronit ini mengakui Paus sebagai pemimpin universal gereja sekalipun Gereja Katolik melalui dokumen-dokumennya di Fatikan II tetap harus memelihara kekasan dari Gereja-Gereja lokal karena melalui Gereja-Gereja ini diakui bahwa melalui Kekristenan Timur Tuhan telah memberikan warisan kepada Gereja Semesta yaitu tradisi rasuli yang tidak pernah putus dari zaman para rasul hingga Gereja sekarang ini nah yang menarik saudara-saudara dalam pergumulan nasionalisme di satu pihak ketika ada beberapa penduduk yang dominan di Libanon yang pertama adalah Maronit yang kedua adalah Kristen yang lain misalnya Kristen Ortodon Yunani kemudian Islam Sunni, Islam Si'ah dan satunya sebuah agama lokal yaitu agama Drus yang merupakan sinkretisme dari Islam dan agama-agama lain ini merumuskan bersama identitas mereka sebagai orang Libanon kelompok Maronit ini menarik karena di satu pihak mereka itu memiliki identitas lokal mereka yaitu orang Libanon kalau kita membaca Alkitab Tiru Sidon itu adalah wilayah Libanon jadi mereka bukan termasuk bangsa Arab tetapi menariknya ketika munculnya gerakan nasionalisme Arab ada banyak orang-orang Syria Kristen yang menjadi pionir dari nasionalisme Arab ini misalnya Butros al-Bustami dari Syria bahkan pendiri Partai Ba'at, Partai Sosialis Arab partai inilah yang kemudian mensukseskan Saddam Husin sebagai presiden Irak saat itu yaitu Hizbul Ba'at Al-Arabi Al-Istiraki jadi Partai Sosialis Arab Ba'at ini namanya Mikhail Aflak juga adalah seorang Kristiani karena itu apa? ketika itu munculnya nasionalisme Arab itu menghadapi hegemoni dari Turki Usmani yaitu kekalifahan Turki makanya orang-orang Kristen ini merasa diri seperti orang Arab dan salah satu keridu mereka yang terkenal itu adalah apa? mereka mengucapkan Anal Arabi Qobelal Islam saya adalah orang Arab sebelum zaman Islam mereka merumuskan karena ada banyak inkripsi-inkripsi pra-Islam yang berasal dari gereja dan itu berbahasa Arab sebelum bahkan kelahiran Nabi Muhammad misalnya Prasasti Jabat yang diawali dari kata-kata Bismillah demi nama Tuhan manaf wa hani bar mar al-hois manaf dan hani putra mar al-hois Prasasti umul jimal yang pertama umul jimal yang kedua Prasasti haran maka tidak heran kalau orang-orang ini mengdaku atau mengklaim bahwa kami sudah menjadi Arab sebelum ajaran Islam dan ketika identitas Arab itu kemudian disatukan dengan agama Islam maka mereka juga punya keridu lain yang berbunyi agama itu untuk Allah artinya urusan privat privacy urusan yang disebut ranah privat forum internum yang harus dibedakan dengan wal waton dan tanah air lil jamiah itu untuk semua nah inilah kira-kira peran orang-orang Kristen Syria dalam kebangkitan nasionalisme Arab karena itu orang Maronit itu dalam identitasnya mereka gamang antara nasionalisme Arab apakah diharus merumuskan identitas lokal mereka sebagai orang Lebanon nah inilah yang nantinya melatar belakang ini bagaimana ketika terjadinya perang Lebanon tahun 1975 lalu terakhir itu pada tahun 2017an misalnya ketika mereka juga berada dalam kesulitan pilihan karena satu pihak dia lebih dekat dengan Islam Sunni karena kelompok Maronit ini lebih dekat ke Irak karena latar belakang tadi misalnya latar belakang ideologis sebagai pendukung mula-mula dari nasionalisme Arab pada zamannya Saddam Hussein tentu karena ketika partai sosialis Arab ini menang tapi di pihak lain juga muncul gerakan baru yang dikenal dengan gerakan Hisbullah dan gerakan Hisbullah itu artinya tentara Allah ini berasal dari milisi-milisi ekstrim kelompok Si'ah yang pertama anti-Barat dan yang kedua adalah anti-Israel karena itu kalau setiap kali konflik Hamas dengan Israel mereka selalu menyerang Israel karena memang ideologinya dari awal itu adalah anti-Barat dan anti-Israel lalu bagaimana dengan kaum Maronit kaum Maronit itu memiliki hubungan yang kadang-kadang mendekat ke Hisbullah tapi kadang-kadang juga menjauh saya melihat ada tren seperti ini yang saya catat ya itu orang-orang Maronit yang berpandangan positif terhadap Hisbullah itu mencapai 45% tetapi pada tahun 2019 itu turun menjadi 33% kemudian pada tahun 2017 sebaliknya yang berpandangan negatif itu hanya 55% tapi meningkat menjadi 67% tahun 2019 nah pertanyaan yang penting bagaimana kira-kira posisi orang Maronit terhadap negara Israel nah itu juga sejarahnya cukup menarik ya segalipun sebetulnya saya tidak terlalu masuk ke dunia politik internasional tapi saya lebih banyak melihat akar dari komunitas-komunitas yang ada di Timur Tengah termasuk Maronit, Hisbullah, Hamas, PLU di bawah Arafat dan kemudian hubungannya dengan negara Israel mereka di Setupia tidak suka dengan pan-Arabisme kenapa? karena mereka ingin menegakkan identitas lokalnya sebagai orang Maronit orang Libanon asli sekalipun tentu saya katakan tadi bahwa mereka memiliki sejarah yang cukup positif karena turut orang Syria dan Libanon itu melahirkan nasionalisme Arab tapi pada pihak lain mereka ini juga pernah terluka dengan gerakan Sionisme Israel mula-mula memang ada kelompok-kelompok Maronit yang merasa bahwa Israel itu adalah satu-satunya negara yang menjadi pejuang demokrasi di Timur Tengah ada minoritas yang seperti itu tapi kemudian setelah perang tahun 1975 itu banyak bergeser pandangannya karena apa? mereka pernah tersinggung dengan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel Ben Gurion dan jendranya Musi Dayan bahwa negara Israel yang berdiri itu akan membantu orang-orang Maronit untuk mempertahankan identitas mereka sebagai minoritas di Timur Tengah tetapi sebetulnya situasi geopolitik saat itu karena negara Israel itu dikeroyok oleh negara-negara Arab yang tidak terima bahwa ada negara Yahudi di situ padahal secara pasca perang dunia pertama itu karena orang-orang Arab yang tinggal di Palestina yang banyak sekali dihidupkan disemangati oleh nasionalisme Arab tadi itu membantu Inggris dalam perjuangan mereka melawan katakanlah rezim dari Turki Usmani itu karena digerakkan oleh nasionalisme Arab melawan monarki apapun alasannya tentang Usmaniyah tadi jadi orang-orang Arab Palestina karena Palestina waktu itu adalah salah satu provinsi dari wilayah Turki Usmani yang tidak pernah ada negara Palestina waktu itu sebaliknya juga orang-orang Sionis dia datang dari seluruh dunia bayangkan ketika mereka terusir dari Yerusalem oleh Kaisar Hadrianus pasca gagalnya pemberontakan Simon Barkoba mereka selalu berdoa setiap paskah tiba mereka selalu mengucapkan hari ini kita disini tahun depan di Yerusalem ungkapan Lisanah Abbaah Birusalem Lisanah Abbaah Birusalem itu bergemah selama 2000 tahun dan ketika ada kesempatan dimana orang-orang Israel itu selalu tertindas terlunta-lunta di negara-negara dimana mereka berdiaspora tapi mereka berhasil dalam ekonomi sehingga banyak sekali tuan-tuan tanah di wilayah Turki itu yang menjual tanah mereka kepada imigran-imigran Yahudi yang hampir 2000 tahun di berbagai macam penjuru dunia itu mereka melakukan gerakan aliyah ke tanah suci gerakan aliyah itu kandang-kandang mereka membeli tempat-tempat yang berawa-rawa lalu mereka tanami pohon minyak kayu putih untuk mengusir nyamuk malaria ketika itu sampai ketika perang dunia pertama ada kesempatan mereka membela musuhnya Turki yang bergabung dengan Jerman saat itu dan perang dunia pertama dimenangkan oleh Inggris dan Amerika itulah yang membuat ada hubungan historis Inggris dan Amerika dengan Israel ini lalu melalui deklarasi Balfour mereka diberikan tanah itu tanah yang dulu adalah wilayah Turki yang kalah perang tadi kepada negara Israel nah orang-orang Arab yang juga merasa turut andil berjuang berdasarkan nasionalisme Arab tadi kenapa kami tidak diberi tempat juga maka lahirlah yang namanya Komisi Notville tahun 1937 dimana ada dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah yang disebut Tanah Suci atau Holy Land tahun 1948 kemudian lembaga perserikatan bangsa-bangsa itu mencetujui itu opsi dua negara itu tapi karena orang Palestina tidak menggunakan itu maka Israel terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaannya berdasarkan resolusi yang disepakati oleh perserikatan bangsa-bangsa itulah menjadi akar konflik yang sampai sekarang belum selesai-selesai tapi disitu ada unsur nasionalisme Arab ada unsur nasionalisme Yahudi dan orang Maronit ini yang terlebih dulu sudah punya negara di Lebanon itu melihat satu pihak Israel itu sebagai seorang teman di Timur Tengah tapi di pihak lain karena situasi perebutan kapling-kapling waktu itu antara negara-negara Arab yang mengeroyok dia termasuk Syria termasuk Mesir Jordan Lebanon lalu mereka menjadi terancam orang-orang Lebanon ini takut kalau Lebanon Selatan itu akan di ambil oleh Israel dan dengan kata lain juga Israel kepingin untuk menjadikan ini sebagai tempat yang aman untuk wilayahnya dia dengan satu janji yang dianggap itu adalah menghina orang-orang Maronit yaitu mempertahankan identitas minoritas Maronit di Timur Tengah lalu orang-orang Maronit itu mengatakan begini tidak mungkin rakyat Lebanon baik itu Maronit Islam Sunni Islam Siyah atau orang Drus yang bisa menerima seorang pemimpin yang diangkat oleh orang asing jadi di satu pihak orang Maronit itu tidak suka dengan Pan-Arabisme yang akhirnya kemudian gerakan ini kan lama-lama gaungnya menjadi kalah dengan Pan-Islamisme dan identitas Arab yang kemudian sudah ditarik ke Islam itu kemudian dianggapnya tidak sesuai lagi dengan gerakan yang mula-mula mereka juga ikut dukung maka nasionalisme Lebanon itu lebih penting tapi di pihak lain dia juga tidak suka dengan gerakan Israel itu yang dianggap ekspansi terhadap wilayah mereka inilah yang apa bisa kita pelajari dari hubungan antara orang-orang Maronit dan orang-orang Hezbollah jadi Hezbollah itu sebetulnya sebuah organisme yang mereka munculin gerakan paramiliter atau gerakan milisi yang tinggal di Lebanon Selatan dan kebanyakan mereka adalah orang-orang beraliran yang secara kultural sangat berbeda dengan orang Maronit karena pernah ketika mereka berada dalam jalan buntu memilih pan-Arabisme atau memilih sionisme mereka lebih dekat ke Irak ketimbang ke Iran atau ketimbang ke Israel warisan-warisan sejarah budaya dan agama seperti ini tentu akan mempengaruhi bagaimana sikapnya orang Lebanon secara khusus gereja Maronit dalam melihat konflik Israel Hamas perang ini kan perang antara Israel dengan Hamas bukan dengan Palestina karena Presiden Mahmud Abbas Presiden Palestina sendiri menganggap bahwa Hamas tidak mewakili negara mereka apapun yang terjadi bahwa Maronit adalah sebuah identitas yang khas dari kekristenan di Timur Tengah karena itu kalau saudara-saudara saat Natal atau saat Pasca Anda jalan di mal-mal di kota Beirut Anda akan mendengarkan lagu-lagu yang berjiri kristianin dan itu sangat kelihatan sekali kalau itu ciri khas kristianin misalnya Al-Masihom Al-Masihu komin ba'inil amwat wawati al-maut tabil ma'ut wa wahabal hayata lilladina fil kubur Al-Masihom kristus telah bangkit dengan kematiannya dia telah menaklukkan maut dan memberikan anugerah kehidupan bagi mereka yang berada di dalam kubur yang berada di dalam kematian karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga telah memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal itu salah satu pujian dari gereja maronit yang kemudian disambung dengan teks dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 kenapa saya menyanyikan lagu ini karena ini salah satu identitas dari kekristenan timur kekristenan ortodok maupun kekristenan katolik kristus timur yang melantunkan puji-pujian dalam bahasa Arab dan kenapa juga saya kutip ini agar tensi orang-orang Kristen tertentu yang anti terhadap pan-Arabisme itu bisa berkurang karena sampai hari ini gereja maronit merayakan liturgi mereka kudas mereka di dalam bahasa Arab semoga apa yang dipertanyakan oleh beberapa netizen tentang hubungan gereja maronit dengan Hezbollah yang dianggap salah satu organisasi teroris selain dari Hamas ini memperjelas apa yang dipertanyakan dan menentukan sikap kita yang anti kekerasan selalu merindukan perdamaian pada setiap orang apapun agama dan keyakinannya Shalom Assalamualaikum Om Santi Santio oke teman-teman dan tadi kita sudah mendengarkan bersama ya apa yang tadi disampaikan oleh hambanya Pak Bambang Nur Sena dan sekarang teman-teman juga boleh nanti memberikan komentarnya soal apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang Nur Sena dan berikut saya akan melanjutkan saja untuk membacakan apa yang sudah saya bacakan tadi dari awal ya ini dia selain itu serangan Israel lainnya pada Jumat pagi 3 November 2023 juga setidaknya menyebabkan 10 warga CP Palestina tewas menurut kantor berita Palestina WAFAS Israel membom sekelompok pekerja kuburan di pemakaman Beit Lahia di jalur Gaza Utara wow kok bisa mereka bom ya ini kuburan teman-teman apa alasannya kita akan coba lihat disini semoga saja disini kita akan mendapatkan alasan jelas nah ini dia artileri Israel secara intensif juga menembaki wilayah timur kota Al-Qarara di provinsi selatan Khan Yunis dan timur provinsi Al-Wusta di wilayah tengah jalur Gaza tulis WAFA agresi Israel yang sedang berlangsung di Palestina telah menimbulkan peneritaan yang sangat besar bagi penduduk Palestina khususnya di jalur Gaza dengan korban jiwa terutama di kalangan anak-anak yang tidak bersalah dan petugas kesehatan yang terus bertambah setiap saat lalu nah kita lihat disini oke nah itu aja seperti teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini ya dan tadi tentunya kita sudah melihat saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang Nur Sena disini teman-teman ya bahwa kalau kita melihat di Gaza ya kita saat ini boleh mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nur Sena termasuk juga soal Hizbullah dari Lebanon ini ya dan teman-teman sepertinya memang dengan apa yang kita dapatkan dari Pak Bambang Nur Sena ini membuka kawasan kita ya bahwa sebenarnya justru yang menjadi presiden di Lebanon itu adalah rupanya orang Kristen ya saya juga baru tahu teman-temannya karena memang selama ini kan jarang juga untuk mencari ya soal pemimpin-pemimpin negara di dunia ya termasuk di Timur Tengah ya dan jelas saja memang ya itulah yang terjadi akhir-akhir ini soal serangan Israel Hamas yang dikait-kaitkan ya akan meluas ya dan Lebanon bisa saja akan ikut melakukan perlawanan terhadap Israel dalam hal ini ya teman-teman jadi silakan memberikan saja komentarnya di bawah ini ya seperti apa yang pernah saya sampaikan awal-awalnya bahwa mari kita memberikan komentar-komentar yang positif ya dan jangan kita justru apa namanya merendahkan satu sama yang lain disini karena disini kita berbagi pendapat saja ya kita boleh berbeda pendapat ya dalam hal ini tetapi kita jangan sampai bermusuhan oke selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Cinta Dami Dari Saya Perianto Zamasih Sampai jumpa di video